yo guys ketemu lagi dan kita disini masih di segmen sekolah batinfo dimana nanti disini kalian bisa mendapatkan info terbaru dan terpanasnya guys Oke hari ini pukul 8 lebih 45 menit guys tanggal 5 Oktober 2022 dan keadaan market cap hari ini cukup menghijau guys dengan global crypto market cap naik sebanyak 2,56% guys cukup signifikan ya Bitcoin naik dalam waktu 24 jam sebanyak 2,58% guys Ethereum juga naik 1,56% BNB 2% SRP 3% dan sebagian besar kalau kita lihat disini semuanya itu menghijau guys rata-rata ya dalam time frame 24 jam kemarin dan sekarang memang sih udah agak merah dikit ya tapi belum terlalu signifikan dan kalau kita lihat di crypto bubble hampir 90% semua altcoin hijau ya menghijau semua ini bagus dan semoga aja kondisi pasar ini masih bisa bertahan ya untuk beberapa hari kedepan guys kemudian kalau kita lihat ya untuk pergerakan dari cat harga Bitcoin ini cukup menarik guys dimana kemarin tuh sempet ya naik yang cukup signifikan dalam dua hari naik sekitar 7,15% guys dan sekarang masih tertahan guys di area MA50 guys di time frame daily dan kemungkinan ini akan membentuk semacam pola symmetrical triangle guys dan jika pergerakan harga di hari ini bisa menembus garis trendline ini ini merupakan pertanda yang bagus guys artinya bisa dibilang pola yang terbentuk di time frame weekly yaitu pola double bottom itu bisa dibilang valid dan apalagi jika nanti pergerakan setelah menembus trendline ini signifikan banget guys karena targetnya harusnya di sekitaran harga 22.300an guys jadi kita tunggu kita pantau bareng-bareng ya untuk pergerakan harga Bitcoin ini guys Oke kita langsung aja menuju ke informasi pertama guys ini datang dari watcher.guru guys dan disini informasikan bahwa PBB atau United Nation ini telah menyerukan guys bahwa the Fed agar segera menghentikan untuk kebijakan kenaikan suku bunganya guys nah ini menarik ya karena PBB sudah mulai bicara ya untuk kebijakan The Fed ini jadi PBB menyerukan The Fed dan bank sentral lainnya untuk menghentikan kenaikan suku bunganya guys kata sebuah badan di United Nation atau PBB. Bank-bank di seluruh dunia telah meningkatkan suku bunga mereka untuk menerangi kenaikan inflasi guys namun badan tersebut mengatakan bahwa ini dapat menyebabkan resesi global. Konferensi perserikatan bangsa-bangsa tentang perdagangan dan pembangunan memperingatkan bahwa kenaikan suku bunga The Fed ini lebih lanjut dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara-negara berkembang UNCTAD memperkirakan bahwa kenaikan suku bunga The Fed sepanjang tahun ini akan mengurangi output ekonomi negara-negara miskin sebesar 360 miliar USD dalam tiga tahun akibatnya angka ini hanya akan meningkat dengan tambahan kenaikan inflasi masih ada waktu untuk mundur dari tepi resesi kata Sekretaris Jenderal UNCTAD yaitu Rebecca Greenspan kami memiliki alat untuk menenangkan inflasi dan mendukung semua kelompok yang rentan tetapi tindakan saat ini merugikan yang paling rentan terutama di negara-negara berkembang dan berisiko membawa dunia ke dalam resesi global pejabat The Fed telah menaikkan suku bunga lima kali guys dalam satu tahun terakhir ini ya dan yang keenam kemungkinan dalam pertemuan The Fed berikutnya langkah ini membawa tingkat suku bunga kekisaran antara 3% dan 3,25% naik dari mendekati nol pada awal tahun dan suku bunga dapat naik hingga 4% pada akhir 2022 ini guys oleh karena itu The Fed mendapat peringatan dari PBB guys kami sangat menyadari bahwa yang terjadi di ekonomi lain di seluruh dunia dan apa artinya itu bagi kami dan sebaliknya kata ketua The Fed Jerome Powell pada konferensi baru-baru ini perkiraan yang kami susun yang disusun oleh staff kami dan yang kami buat sendiri selalu mempertimbangkan semuanya cobalah untuk memperhitungkan semua itu kata Jerome Powell The Fed selanjutnya akan bertemu pada 4 November untuk memutuskan apakah kita akan melihat kenaikan tambahan dalam tingkat inflasi jadi kita tunggu aja ya nanti pada tanggal 4 November apakah The Fed akan menaikkan lagi kalau memang akan dinaikkan lagi ya kita harus bersiap lagi guys pasti pasar ekonomi khususnya untuk kripto ini bakal turun lagi guys tapi kayaknya nih ya kalau kita lihat dari histori kemarin ya efek dari kenaikan suku bunga ini sepertinya orang-orang sudah siap dan mungkin efeknya hanya sementara saja mungkin nanti akan terjadi spike ya harganya akan turun drastis tapi tidak akan bertahan lama dia akan langsung naik lagi guys jadi sudah banyak nanti para investor-investor itu menunggu di harga bawah ya jadi semoga aja nanti seperti itu kalau memang terjadi kenaikan suku bunga lagi ya guys oh iya guys video ini dipersembahkan oleh Bitgate Exchange sebagai salah satu pertukaran cryptocurrency yang tumbuh paling cepat guys didirikan pada tahun 2018 dan telah memiliki pusat operasi di lebih dari 20 negara yang melayani lebih dari 5 juta pengguna terdaftar di seluruh dunia guys Bitgate menawarkan beberapa pilihan perdagangan yang menarik nih guys baik market spot, derivative, dan bahkan untuk copy trade dengan fitur copy trade, kalian bisa menyalin perdagangan dari para trader handal favorit kalian untuk earning, Bitgate juga menawarkan pilihan terbarik nih guys antara lain fitur saving atau staking dengan APR dan APY yang menggiurkan serta fitur launchpad dan juga launchpool yang akan memberikan keuntungan lebih buat kita guys selain versi webnya, kalian juga bisa download aplikasi Bitgate di Android dan juga di iOS selain itu guys, manfaatkan juga fitur spot grid trading fitur baru dari Bitgate dengan spot grid trading ini, kita bisa eksekusi trading spot baik penjualan atau pembelian secara otomatis guys caranya gampang banget di halaman home, pilih menu strategic trading nah disini ada 2 pilihan strategi guys spot strategi dan feature strategi pilih spot strategi kemudian klik tombol create strategy disini juga ada 2 pilihan guys forward grid dan reverse grid untuk forward grid beli aset kalian di harga rendah dan jual aset kalian di harga tinggi disini kalian bisa pakai USDT untuk reverse grid jual aset kalian di harga tinggi dan beli aset kalian di harga rendah disini kalian bisa pakai coin crypto contohnya Bitcoin dan teman-temannya jadi kalau kalian sudah punya coin kita bisa pilih fitur reverse grid tapi jika kita belum punya coinnya dan harga coin tersebut sedang turun kalian bisa pilih forward grid oh iya guys, kita juga bisa pakai AI untuk menentukan parameter yang paling sesuai untuk market saat ini atau kalian juga bisa pilih secara manual untuk settingnya sekedar informasi aja nih guys di Bitgate juga ada dana perlindungan sebesar 6.000 Bitcoin dan 80 juta dolar untuk memberikan lingkungan perdagangan yang nyaman buat para investor kalian bisa cek masing-masing walletnya di menu protection fund oke, kita lanjut untuk informasi berikutnya datang dari cointelegraph.com guys disini informasikan bahwa Mastercard ini telah meluncurkan alat perlindungan penipuan guys untuk crypto baru guys jadi produk baru Mastercard ini memungkinkan bank untuk menemukan dan mencegah penipuan pada platform perdagangan crypto di dalam jaringan penyedia layanan keuangan Mastercard meluncurkan layanan crypto baru terkait manajemen risiko pada 3 Oktober kemarin dan layanan baru Mastercard ini yang diberi nama CryptoSecure bertujuan untuk membantu bank menemukan dan mencegah penipuan pada platform perdagangan crypto CryptoSecure menggabungkan penggunaan kecerdasan buatan atau AI kemudian data blockchain dan catatan publik transaksi crypto bersama dengan sumber lain untuk menentukan risiko terkait kejahatan pertukaran crypto dalam jaringan Mastercard Mastercard sudah memiliki layanan serupa dengan transaksi mata uang fiat yang tersedia di bank Presiden bisnis cyber dan intelijen untuk Mastercard yaitu Ajaibala mengatakan perkembangan ini membantu mitranya tetap mematuhi peraturan lokal saat memerangi penipuan di ruang crypto Bank dan penerbit kartu Mastercard lainnya yang menggunakan CryptoSecure akan melihat peringkat risiko kode warna dari perdagangan crypto yang mewakili risiko aktifitas mencurigakan atau penipuan yang terkait dengan perdagangan tersebut CryptoSecure dijalankan oleh CyberTrash startup yang berbasis di California untuk keamanan blockchain yang diakuisisi oleh Mastercard tahun sebelumnya meskipun alat ini tidak membuat penilaian untuk bank alat ini memberikan tingkat nasihat lain tentang transaksi crypto Mastercard saat ini memiliki sekitar 2.400 pertukaran crypto di dalam jaringannya keren ya pembayaran crypto menjadi lebih umum berkat proses pembayaran terpusat seperti Visa dan juga Mastercard dan tahun lalu Visa melaporkan pengeluaran crypto lebih dari 1 miliar dolar sementara Mastercard baru-baru ini menciptakan opsi pembayaran crypto baru di negara-negara seperti Argentina dan Indonesia namun karena crypto terus memasuki mata publik ya demikian juga penipuan dan kejahatan apapun yang terkait dengan industri ini menurut data scene analysis ya pada tahun 2021 menandai momen tertinggi ya dalam kejahatan crypto dengan alamat dompet palsu telah menerima sekitar 14 miliar USD guys di Australia pada tahun 2022 investor kehilangan sekitar 240 juta USD untuk investasi dan penipuan terkait crypto juga sementara beberapa eksekutif baru-baru ini mengaitkan crypto dengan skema ponzi yang lain meminta raksasa media sosial untuk mewaspadai penipuan crypto yang terkait dengan platform mereka kita lanjut untuk informasi berikutnya datang dari blogworks.co guys dan disini diinformasikan bahwa bot telegram wallet sekarang ini sudah bisa ya atau memungkinkan para pengguna atau usernya bisa bertukar crypto guys dengan satu sama lain wah ini keren ya jadi pengembang di belakang telegram at walletbot yang memungkinkan pengguna telegram untuk membeli cryptocurrency dengan kartu bank menukar dan mentransfer di kedompat lain telah meluncurkan pertukaran cryptocurrency P2P guys bot wallet ini diluncurkan pada bulan April kemarin ya yang memungkinkan pengguna telegram untuk membeli toncoin dengan kodenya TON dan mengirimkannya dalam pesan obrolan guys pembaruan terbaru akan memungkinkan penjualan cryptocurrency antar pengguna melalui aplikasi telegram dengan layanan pertukaran bertindak sebagai penjamin untuk setiap transaksinya guys jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli maka layanan akan melakukan proses penyelesaian perselisihannya layanan ini menawarkan penawaran P2P anonim guys namun pengguna harus membagikan nomor ponsel mereka dengan bot untuk menyetor menukar ataupun membeli crypto pengguna yang ingin menjual cryptocurrency akan membayar komisi sebesar 0,9% sementara pembeli tidak perlu membayar biaya apapun guys menurut pernyataan dari pengembang bot ad wallet untuk menjual token pengguna akan memposting pemberitahuan di aplikasi yang kemudian dapat dipilih oleh pembeli pembeli dapat menggunakan mata uang USD euro UEH BYN dan juga KZT untuk membeli cryptocurrency-nya guys Tonecoin atau Tone dan Bitcoin atau BTC ini tersedia untuk dibeli saat ini guys dengan rencana untuk meningkatkan penawaran di kemudian hari menurut perusahaan hanya Tonecoin yang dapat dikirim antar pengguna secara langsung melalui obrolan ini ditujukan untuk pengguna biasa dan memberikan ambang masuk yang rendah untuk belajar tentang blockchain banyak layanan di Tone mirip dengan aplikasi biaya yang sudah biasa digunakan orang kata perwakilan dari Tone Foundation kepada BlockWars tanpa keluar dari telegram Anda dapat membeli cryptocurrency mengirimkannya ke teman Anda menggunakan nama panggilan pendek tanpa alamat dompet yang panjang mendapatkan akses ke internet dengan bot at mobile membayar berlangganan saluran telegram favorit Anda bersama dengan banyak layanan lainnya kata perwakilan dari Tone Foundation blockchain Tone yang awalnya didirikan oleh saudara Durov pendiri telegram messenger dan telegram sebelumnya bermaksud untuk meluncurkan token resmi yaitu GRAM tetapi dicegah oleh Securities dan Exchange Commission atau SEC guys pada tahun 2020 kemarin ya dan terpaksa mengembalikan 1,2 miliar dolar yang dikumpulkan untuk proyek tersebut kepada investor dan membayar denda sebanyak 18,5 juta USD guys Yayasan Tone atau Tone Foundation adalah komunitas terdesentralisasi yang dimulai oleh Anatoli Makosov dan Kirill Emelyenenko setelah telegram keluar dari proyek tersebut guys menurut situs webnya salah satu tujuannya adalah untuk menggabungkan teknologi blockchain dengan internet tradisional kata juru bicara tersebut untuk memajukan konsep terdesentralisasi ini maka Tone menciptakan ekosistemnya sendiri guys yang sudah mencakup DNS situs dan juga proxy jumlah total akun dompet kustodian telah berkembang menjadi 1,3 juta menurut halaman statistik yang disediakan oleh grup namun penjelajah Block Tone Scan tidak menampilkan informasi apapun pada waktu pers guys grup telegram komunitas Tone memiliki sekitar 630 ribu follower ya jadi banyak banget dan Token Tone ini diperdagangkan pada saat ini di sekitar 1,39 dolar pada pukul 9 pagi ya waktu ET dengan kapitalisasi pasar sekitar 1,7 miliar USD dan pasokannya itu beredar sekitar 1,22 miliar Token Tone menurut CoinMarketCap jadi gimana menurut kalian? tulis di kolom komentar ya kita ketemu lagi di informasi berikutnya peace sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax